Kompromi dengan alam yang sekiranya bagaimana sih kita itu tidak lagi merusak alam, tapi bagaimana kita bekerja sama dengan alam. Nah, ada lagi salah satu komunitas yang ada di Ngawi, yaitu orang-orang Ngawi. Nah, menurut saya ketika berbicara tentang orang-orang Ngawi, mereka mungkin bisa disebut nasionalisme Ngawi. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana si Ngawi ini terlihat, bagaimana Ngawi ini gaunya terdengar sampai keluar dan itu benar-benar ini loh. Identitas Ngawi itu seperti ini, seperti ini warnanya, seperti ini goresannya. Nah, jadi memang yang ditampilkan sebelumnya, jadi kemarin ada pameran itu, beliau-beliau itu melukis on the spot, melukis on the spot di berbagai bagian-bagian Ngawi dan salah satunya kemarin ada di Jembatan Dungus. Di antara Jembatan Dungus baru dan lama. Di situ berusaha untuk, apa namanya, mereka lebih intens, menggali bagaimana sih sebenarnya ketika kita di Ngawi itu seperti apa. Dan padahalnya dipamerkan sini. Lalu, yang unik lagi, menurut saya ada di Magetan. Nah, di Magetan ini, berupa-upa Magetan, dan malah berusaha untuk bagaimana alam, seperti yang di Ngawi, dia berkompromi dengan alam, tapi bagaimana alam ini juga menghasilkan atau kita mendapatkan income dari alam selain oksigen, selain pangan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka mempunyai visi ke depannya, yaitu ingin membuat chip, yang sekiranya nanti salah satu chip itu nanti diberikan ke pohon, diberikan ke badanau, diberikan ke wadu-wadu, seperti itu. Yang pada akhirnya nanti alam ditukar dengan crypto. Di sini, saya pikir di sini memang sangat luar biasa ketika berbicara di Magetan. Memang kolaborasi dengan pemerintahnya juga oke. Dan maka dari itu, mereka berusaha untuk membangun desa-desa wisata dan juga terus dibimbing dan bekerjasama dan berkolaborasi dengan karakterunya di sana dan mencoba untuk meramu tidak hanya satu daun, dua tahun, tiga tahun, atau bahkan empat tahun, tapi mencoba untuk meramu ekosistem senuruh pemangkatan itu terus jauh ke depan. Seperti itu. Berarti begitu Mbak Siska dari saya. Oke, terima kasih Sabta atas pelaporannya dari program-program Bila Jarin. Kalau salah ada satu di Ngawi, satu di Magetan, dan tiga di Kota Kupatan Madiun. Mungkin sambil menunggu slide-nya Desi, mungkin kita mau tanya langsung saja ke Sabta soal bagaimana apakah ada kendala yang mungkin kendala yang sangat sulit dalam proses melakukan pengumpulan program ini atau mungkin kamu melihat mengikuti di bidang yang ke-8 kan ya. Cukup mengikuti. Nah, apakah menurutmu pembacaanmu adakah perbedaan dari pelaksanaan yang mungkin khususnya di Madiun. Karena kamu stay di sini ya. Itu apakah ada perbedaan atau perkembangan yang terjadi di bidang sebelumnya dengan yang sekarang ini gitu. Sedikit perbandingan ketika berbicara tentang PINEL sebelumnya, ya Pak Ibu terlihat sebelumnya yang malah sebetulnya ketika PINEL sebelumnya di tahun 2019, itu malah Ex-Karsidan Madiun, Ngawi, Magetan, Maonorogo itu malah mereka bergabung dan membuat pameran di sini. Nah, saya pikir ketika berbicara kolektivitas solidaritas di sini malah mengenal bagaimana mereka berjuang bersama untuk menggabungkan mana mereka keluar. Itu ketika tahun 2019. Tapi ternyata ketika di tahun 2001 mereka malah lebih solid di internalnya sendiri. Tapi saya pikir itu merupakan hal yang sangat oke. Oke dalam arti mereka berusaha untuk ayolah bagaimana kita itu meramu ekosistem seni rupa kita maksudnya di kota kita sendiri ini biar maju. Nah, pasaran ini mereka juga mempunyai keinginan aku juga punya keinginan berpameran di luar. Aku juga punya keinginan bahasanya karya-karya aku diapresiasi seperti di kota-kota mainstream. Tapi ternyata memang keadanya di kota-kota tersebut memang kurang di sini. Ketika berbicara kendala memang pertama kendalanya itu bagaimana mereka dalam arti programmer atau rupa-rupanya itu menjelaskan konsepnya ya. Jadi mereka lebih cenderung aku punya konsep seperti ini ini aku ingin kenal lo ngawi. Tapi ketika berbicara teknisnya bagaimana nanti ini kira-kira apa Mbak Tani dan sebagainya. Nah, di situ mereka sedikit apa ya kebingungan dalam arti nanti ini aku enaknya kok ya apa ya. Jadi memang komunikasinya itu memang kurang menurutku kendala-kendalanya yang paling inti di situ. Orang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Sabta. Jadi kalau ini kan ada beberapa program di Madiun itu tidak hanya pameran saja terlibat ya seperti programnya Saliha juga. Nah, itu terus juga yang kemarin juga cukup beragam mesti yang dua tahun yang lalu gitu. Nah, kamu melihat bagaimana perkembangan yang terjadi saat ini khususnya di Madiun Ngawi dan Magetan itu dengan tidak hanya seni rupa saja tidak hanya pameran lukis saja ketika kamu sebutkan bahwa banyak sekali pelukis di sini selalu sekarang programnya semakin berkembangkan dengan adanya program-program lain yang tidak hanya melukis saja itu kamu mungkin bisa menceritakan apa sih apakah itu banyak terjadi sebenarnya atau baru-baru ini kamu bisa ceritakan dalam itu. Oke, sebenarnya peristiwa-peristiwa seperti itu yang sekiranya mungkin bisa disiplin multidisciplin Mbak ya multidisciplin di sini sebenarnya sudah terjadi dan lagi-lagi problematika kita adalah bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut tidak terekspos dengan luas di sini ketika berbicara tentang kualitas atau bahkan militansi teman-teman di Madiun bahkan Ngawi di sana di sana mereka sangat totalitas ketika membuat suatu kegiatan dan demi meramu ekosistem seni rupanya bahkan juga berkolaborasi seperti halnya di Madiun jadi ada pameran seni rupa yang pada akhirnya mereka juga berkolaborasi dengan sastra berkolaborasi dengan teater drama dan bahkan ketika berbicara di Madiun mungkin saya kerucuran di Madiun ada perkembangan-perkembangan yang kurang atau mungkin tidak bisa diterima mungkin seperti musik noise seperti itu lalu ada juga mungkin bagaimana tangkapan tangkapan apa namanya apresiator itu dengan misal oh lukisan abstrak seperti itu lalu bagaimana dengan respon-respon teatrical yang merespon isu-isu yang ada di Madiun seperti itu mereka ketika tidak ada yang menjembatani atau mentranslate bahasa saya mentranslate itu memang akhirnya kurang disitu lalu ada lagi juga itu di kemarin di Magetan di Magetan itu mereka akhirnya berusaha untuk mengingat kembali bagaimana gubernur Surya yang dulu pernah menjabat gubernur di Surabaya kehidupannya bagaimana dia akhirnya berkolaborasi dengan teman-teman sejarawan di sana dan mengumpulkan arsip-arsip yang sangat unik disini tapi sayangnya ketika saya coba ulik arsip-arsip itu entah di bawah siapa yang sangat disayangkan seperti itu bagaimana kita menyimpan arsip-arsip tersebut padahal ketika berbicara arsip itu pada hari ini sangat krusial dan sangat penting bagi dinamika di kota-kota itu terlebih terlebih seorang peneliti penulis kurator juga akademisi dan baru-baru ini terlibat dalam penyusunan buku mata pelajaran seni rupa SMA kelas 12 luar biasa sekali bersama kemendikbud dia juga punya program art history 1.101 learning collective biasanya rutin dia bikin kelas disitu bisa kepoin di instagramnya D-E-S-S-Y-R-A-C-H-M-S banyak juga nah mungkin Desi akan presentasikan disini sebagai ekspertis dia sudah menciapkan materi berjudul evolusi seni rupa dalam pemetaan wilayah untuk simposium Binerja Tim 9 silahkan Desi terima kasih sebelumnya atas waktunya dan tempatnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Abta tentang bagaimana dinamika seni rupa di Madiun dari tahun sekian sampai sekian nah saya akan sedikit memperbarui temuan-temuan saya yang saya yang saya ambil dari media media populer atau dan juga media internet nah saya sambil berdiri ya jadi di slide itu saya akan menjelaskan tentang evolusi seni rupa bagaimana sebenarnya perkembangan yang ada di wilayah mainstream Jakarta Bandung Yogyakarta itu bisa sangat berbeda dengan yang ada di wilayah Madiun atau Jawa Timur yang disebut oleh Sabta adalah wilayah pinggiran nah sebenarnya dua wilayah ini memiliki kekuatan yang sama dalam dinamika seni rupa namun pancaran antara keduanya itu berbeda ya jadi pendekatan di ranah Jawa Timur ini lebih antropologis lebih ekologis dan lebih bersifat tradisi atau pelestarian tradisi seperti itu next dalam meneliti dalam meneliti kajian pemetaan wilayah ini saya menggunakan landasan teori dari Kuncara Ningrat ada tujuh unsur budaya yang dikaji dalam memetakan suatu wilayah yang pertama adalah bahasa pengetahuan ekonomi religi organisasi kemasyarakatan kesenian dan teknologi bagaimana ketujuh unsur ini dapat kita lihat untuk melihat dan memetakan bagaimana perkembangan suatu daerah terhadap dunia seni rupa karena dunia seni rupa adalah budaya rupa yang di dalamnya terdapat bahasa di dalamnya terdapat pengetahuan tentang sistem kelokalan itu sendiri dan juga kesenian itu sendiri next nah saya mengkaji melalui wujud kebudayaan jadi dari unsur-unsur tersebut kemudian saya lihat bagaimana aktor-aktor atau pelaku seni di daerah tersebut itu bekerja dalam melestarikan kebudayaannya sendiri yang pertama adalah dari mentifak atau sistem adia sistem adia adalah dimana seniman berpikir merencanakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sanggar seni 99 dan juga hisma itu adalah hal yang dilakukan seniman diawali dari proses ide bagaimana jika manusia bagaimana jika para seniman di Indonesia ini berkumpul dan terbentuklah hisma kemudian terbentuklah budaya rupa itu hisma sendiri adalah wujud salah satu wujud dari kebudayaan yang berbicara tentang sosio fact yaitu bagaimana manusia dapat dari berangkat dari idenya berangkat dari alam pikirannya itu bisa menggerakkan manusia-manusia lain untuk berkembang memajukan dirinya sendiri juga memajukan kotanya kemudian yang selanjutnya ada artifact atau budaya fisik budaya fisik itu adalah kesenian itu sendiri baik itu dokumentasi tentang performance art atau seni panggung dan juga yang mengilelingi kita saat ini itu adalah artefak artefak dari karya-karya seniman yang mungkin 100 tahun lagi hal ini akan menjadi sangat dicari oleh generasi muda bahwa dan yang menunjukkan bahwa di dalam suatu perkotaan itu di dalam suatu perkotaan pinggiran atau wilayah seni rupa pinggiran terdapat riak-riak seni rupa atau riak-riak budaya rupa yang sangat baik dan terorganisir dari waktu ke waktu next kita akan membahas tentang Jakarta, Bandung, Jogja lanskap budayanya kemudian saya sebenarnya tidak hanya tiga kota tapi meneliti empat kota yaitu Madiun Nganjuk Ngawi dan Magetan kita akan lihat bagaimana perkembangan di empat daerah ini dibandingkan dengan wilayah mainstream yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja kekurangan apa yang kita miliki dan bagaimana kita seharusnya bisa mengembangkan kekurangan itu menjadi hal yang tidak kurang-kurang amat next wilayah mainstream seni rupa sebenarnya di Jakarta, Bandung, Jogja itu kita hanya kalah waktu mainstream seni rupa di Jakarta sendiri itu sudah dimulai tahun 1913 tapi sebelumnya sudah terdapat banyak seniman dari Jakarta dan Jogja yang memiliki kesempatan untuk berkuliah di Belanda yaitu Raden Saleh tahun 1800 kemudian di tahun 1913 terdapat politik etis dari Belanda yang mewajibkan orang Belanda itu membuat apa ya membuat kebijakan untuk membedakan timbat atau balas budi politik balas budi kepada rakyat Indonesia karena dia sudah menjajah Indonesia salah satu aktivitas pembuktian dari politik etis adalah adanya Batavia Skunskring di tahun 1913 di Jakarta dari situ kemudian perkembangan seni rupa di Jakarta maju seniman-seniman Indonesia pada saat itu belajar bekerja belajar berkarya dan memasarkan karya seni melalui mediasi Belanda jadi karya-karya seni yang muncul seperti karya-karya yang didurian dan buah-buahan atau bersifat naturalisme seperti itu kemudian selanjutnya ada Bandung dan Jogja dari dulu dari tahun 1945 atau 1950 sampai 1950 itu terdapat apa ya terdapat idealisme yang berbeda antara Bandung dan Jogjakarta di Bandung lukisan-lukisan yang syarat dengan nilai bagus atau nilai momentum dan global itu adalah yang memiliki unsur formalisme dimana suatu karya seni itu bisa dinilai keseimbangannya dari bentuk visualnya tidak tidak memerlukan apa ya makna yang sangat mendalam berbeda dengan Jogja di Jogjakarta ideologi seniman itu dibuktikan dengan karya-karya yang memiliki jiwa karena pentolannya itu adalah sujoyono sujoyono sebenarnya dari Jakarta kemudian singgah di mandiun kemudian balik di Jogja dengan membawa paradigma jiwa-keto tersebut jiwa-keto itu adalah syarat pelukis Jogja sementara di ITB atau di Bandung itu adalah formalisme jadi abstrak-abstrak tanpa makna itu adalah karya-karya yang diunggulkan di sana sementara di Jogja itu adalah karya-karya yang memiliki makna atau kejiwaan dari pelukisnya sensitivitas apa ya sensitivitas realis jadi bagaimana keadaan Indonesia saat itu harus muncul dalam karya seni seperti itu wilayah mainstream seni rupa ini menjadi kuat karena ideologi yang terus bertentangan dan terus dipelihara oleh seniman-seniman berkelanjutan di Madiun dan kota-kota lain yang disebut santa sebagai daerah pinggiran itu riaknya itu agak tapi belum kuat dan sekental Bandung Jakarta dan Jogja jika di Bandung seniman belajar dengan seliman belajar bersama para Belanda bersama para politisi Belanda kemudian di Bandung juga karena Belanda itu karena Jakarta dekat dengan Bandung jadi ITB itu dulunya adalah Universitas Belanda untuk guru seni rupa nah kemudian di Jogja itu pergolakan antara tentang rakyat jadi di Jogja adalah sekolah seni yang merakyat jadi kenapa itu isinya adalah tentang karya-karya yang saat itu terjadi yang realis yang merespon kondisi sosial saat itu sedangkan di Madiun karya-karya yang muncul itu cenderungnya karya-karya yang apa ya karya-karya yang ada di Madiun itu tidak semencuat wilayah mainstream gitu makanya disebut pinggiran sebenarnya kalau misalnya kuat dinilai dari sistem organisasi kemasyarakatan sistem cara bagaimana seniman Indonesia seniman Madiun itu berkolektif itu sudah sangat baik dan sangat terstruktur dengan baik tapi ideologi itu belum tercuat secara hebat maksudnya secara kental seperti Bandung dan Yogyakarta atau dan juga Jakarta Jakarta sebenarnya juga lemah ideologinya tapi dia kemudian bertindak sebagai pasar seni rupa jadi Bandung dan Yogyakarta menjual ideologi dan kemudian pasarnya ada di Belanda eh Belanda sorry Batavia atau Jakarta nah ini sejarah perkembangan seni rupa Indonesia dari tahun 1800 sampai 2000 dari tahun 1890 sampai 1949 itu ada pergolakan atau perabaan tentang ideologi seni rupa yang dikuatkan oleh idealisme atau Bandung dan kemudian di tahun 1945 sampai 1970 hingga di 1970 manifesto tentang kebaratan seni rupa itu mencuat sebagai aksi yang dinamakan dengan Desember Hitam dipimpin oleh Jim Supangkat FX Harsono dan 12 perupa lain yang memprotes tentang standar lukisan yang bagus jadi dari situ muncul sebuah aksi yang bersifat maverick atau bersifat perjuangan tentang kebebasan artistik itu adalah momentum yang terjadi di Jakarta Bandung Bandung dan Yogyakarta pada saat itu bersatu kemudian memunculkan aksi bernama Desember Hitam yang kemudian dinamakan atau diperbarui dengan gerakan seni rupa baru itu tahun 1970 1975 di tahun 2000 hasil diskusi dan kemudian banyaknya aksi tentang kebebasan artistik bahwa lukisan itu tidak ada yang bagus semua memiliki visinya sendiri pada saat itu kemudian banyak kolektif atau komunitas seni yang bermunculkan dan kemudian mewadahi seniman-seniman muda untuk langsung karyanya yang memiliki artinya masing-masing atau memiliki visi idealisme masing-masing kemudian di tahun 2020 hingga sekarang perkembangan seni rupa itu sudah memasuki di digital dan juga kripto semua karya seni sudah memiliki sistem pasarnya penjual beli kita bisa dengan bertransisi dengan kolektor di luar negatif dengan pengusangat kita perlu membangun pengenalan yang kepada kolektor di luar negatif next di video ini adalah yang saya ambil di media sekaligus saya juga melihat sebagai seberapa bacaan media yang dipiliki oleh tiap-tiap kota di tahun 91 ada sakar 99 yang tahun 2021 setelah berapa tahun mereka bergeril di seni rupa 28 tahun di ini mereka mendapat lifetime terima kasih yang pelaku sejarah seni rupa itu sangat bagus sekali nah kemudian di 2008 2021 terdapat waktu rejenerasi kebudayaan seni rupa di inisiasi oleh seniman seniman kuda seperti ada yang seperti madu atau community yang berkecangung di bidang seni masyarakat seni masyarakat kemudian ada komunitas melingkar yang memiliki visi untuk mengembangkan serupa yang merawat kemudian ada spaceship creative lab dimana ini adalah komunitas tentang komunitas yang bergerak di bidang kreatif graphic design studio digital kreatif dan juga mural kemudian bahkan perkembangan seni rupa dimakun ini sudah sampai di tahap global 2020 jadi sudah setara dengan perkembangan seni rupa global interpesional yaitu terdapat suatu komunitas yang mengerjakan karya-karya project NFT itu yang karya-karya yang dijual di kripto yang sudah saya jelaskan di perkembangan seni rupa Indonesia secara global itu ada cyber first dan sabrang orang yang sudah di di regulasi madiun untuk dunia kripto sudah ada jadi madiun saat ini progresif sampai ke tahap seni rupa atau inovasi seni rupa yang paling baru jadi madiun aman lalu bagaimana dengan kondisi selanjutnya di daerah selanjutnya ini adalah salah satu karya NFT digital di dunia lain dunia kripto namanya itu sudah di dunia gaib karena semua transaksi dilakukan di internet next dan oh ya balik lagi ke yang tadi sebelumnya nah ini yang atas adalah dokumentasi tentang studio Indigo Art Space itu juga studio yang cukup representatif untuk memberi wadah seniman-seniman di madiun dalam memberikan wacana kesenian yang ada di madiun next kemudian oh ini juga satu karya NFT yang juga muncul di dunia dengan seniman diman di nganjuk gerak itu beda karena dia memberikan blending atau percampuran kepada masyarakat sekitar ini sangat menarik karena terdapat dua kolektif atau komoditas seni rupa yang sangat berbeda idealismenya yang satu tentang urban art ada di suakarya kolektif yang berikutnya adalah festival lagugur gunung pawon seni dan pameran tunggak tubuh next saya akan berbicara tentang pameran tunggak tubuh pameran ini adalah pameran yang sangat memiliki nilai antropologi pendekatan antropologis dengan sistem yang empiris yaitu di masyarakat pedesaan yang notabene pengetahuannya belum sampai ke seni rupa modern tapi disitu diberikan event moment seni rupa modern bagaimana karya seni itu ada di dalam pameran ada di dalam rumah warga itu disulap menjadi galeri seni dan orang-orang yang datang penduduk lokal yang datang itu datang apa adanya ini adalah temuan yang sangat indah ya bagi saya sendiri seorang peneliti seni rupa melihat dokumentasi seperti ini itu rakyat-rakyat datang seadanya jadi kita bisa melihat perilaku alamiah dari warga sekitar tentang karya seni yang ada di hadapannya masuk di dalam ruang pamer bagaimana mereka melihat karya seni dan santai bahkan ada yang merokok di dalam kayak gitu next kemudian di Magetan sendiri terdapat Mageti Art dan Magenta Art Mageti Art di apa sebenarnya di Magetan sudah berkembang tahun 1980 sampai 1990 kemudian diperbaharui oleh Mageti Art dan Magenta Art dimana Magenta Art sendiri adalah ruang seni untuk berdiskusi saling berbagi informasi kepada seniman-seniman muda jadi disitu Magenta Art adalah ruang regenerasi dimana Mageti Art itu adalah ruang untuk menyerap informasi seni rupa di Magetan yang terdahulu jadi yang dahulu bentuknya seperti apa kemudian diperbaharui oleh Magenta Art sebagai generasi muda seni rupa di Magetan itu juga suatu regenerasi yang sistem regenerasi dan struktur regenerasi yang baik diantara di dalam perkembangan seni rupa di Magetan next salah satu yang menarik adalah pameran merupa oase yang diselenggarakan oleh Rio Wahyu sebagai kurator hal ini menarik karena terdapat perencanaan yang sistematis di dalam melaksanakan pameran di daerah pinggiran di daerah pinggiran terdapat katalog terdapat diskusi dan diskusinya ini didatangkan langsung narasumbernya itu dari dosen-dosen isi Yogyakarta di dalamnya ada Mika Susanto Sujud Dardanto dan Timbul Raharjo dimana mereka adalah pelaku-pelaku seni yang sudah sangat populer di Yogyakarta bahkan di bahkan taraf nasional next di Ngawi sendiri itu juga cukup unik karena terdapat kubu-kubu yang berbeda dan ketiga ketiga pelaku ini saling melengkapi yang pertama ada Bramanto Priyo Susilo dia memberikan wacana tentang pernikahan peri antara Mbah Kodo dengan Setiawati dan kabar ini bisa terdengar sampai dunia internasional ini adalah kabar yang apa ya ini adalah suatu kabar untuk mewacanakan Magetan sebagai simbol kota yang sangat peduli dengan lingkungan dari seorang seniman yang bernama Bramantio Priyo Susilo Bramantio Priyo Susilo ini melakukan sebuah happening art atau yang disebut seni kejadian dengan cara membuat sebuah perayaan pernikahan antara manusia dengan perihutan nah di seorang seniman bernama Bramantio ini membuat apa ya memberikan nilai logis di dalam sebuah perfor apa sebuah karya seni yang memiliki nilai magis dan ekologis antara lokalitas masyarakat sekitar manusia dengan perih menikah dan kemudian semua orang menanyakan itu adalah apa kegiatan macam apa itu nah kemudian Bramantio ini karena dia adalah awalnya seorang jurnalis di CBN BBC London di tahun 1993 1996 dia dan juga dia itu belajar dari seorang seniman performer atau seniman pentas ya bernama Arahmayani dimana karya-karyanya juga seputar apa ya seputar kontemporalisasi di bidang di bidang sorry kebudayaan tradisi seperti itu jadi dari dari hasil pembelajarannya itu Bramantio kemudian pulang dan membuat happening art yang sangat-sangat happening di dunia seni rupa baik nasional sampai mancanegara jadi cukup berhasil ngawi dalam memberikan landscape untuk dunia seni rupa global sebagai daerah yang peduli dengan lingkungan kemudian dilestarikan lagi diregenerasi oleh Pringori dan Gaseda atau keluarga seni pemuda ngawi sanggara Pringori ini diinisiasi oleh seorang seniman seorang seniman yang sudah memiliki nama di internasional kemudian membuat sanggar dan disahkan oleh gubernur dan untuk sanggar tersebut untuk pemuda-pemuda atau pelajar ngawi yang ingin yang ingin mengasah keterampilannya di seni rupa kemudian dilestarikan lagi oleh keluarga seni pemuda ngawi dimana memiliki wadah sebagai wadah aktivitas budaya seni rupa musik dan tari berdiri sejak tahun 2019 jadi di ngawi ini unik karena ada kegiatan yang mencuat sampai ke luar negeri tapi sayangnya hanya satu gitu jadi keterbacaannya kurang tapi ada tapi kurang next nah ini adalah dokumentasi pembukaan pembukaan sanggar pringori dimana sangat lokal ini kalau foto ini ditemukan oleh antropolog barat antropolog internasional itu pasti sangat suka sekali jadi bagaimana sanggar atau ekosistem budaya dibuka dengan dengan dokumentasi dengan keadaan yang seadanya dan sangat bijak sana ya wise dan humble rendah hati next nah ini adalah dokumentasi pernikahan atau seni happening art seni kejadian antara bah kodo dan setiawati jadi proses perkawinan tersebut didokumentasikan dan terdengar sampai luar negeri ini adalah momentum ngawi momentum seni rupa di ngawi yang sangat pekat dengan ideologi idealisme kemudian praktek penelitian tentang lokalitas masyarakat sekitar next dari semua data-data tersebut saya menyimpulkan dengan menggunakan variabel isu terkini ruang seni jaringan tradisi warga lokal dan keterbacaan media melalui data sampling pelaku kolektif dan data seni rupa yang saya dapat dari 4 kota tersebut Madiun Nganjuk Ngawi Manggetan ini adalah yang saya temukan jadi terdapat satu kota yang terlibat dengan isu terkini 3 kota lainnya tidak jadi hanya 7% kemudian semua kota di pinggiran itu selalu terlibat dengan tradisi ada satu yang tidak tapi kebanyakan mereka itu terlibat dengan tradisi satu kota yang tidak terlalu terlibat dengan tradisi tetap terlibat dengan tradisi kemudian ruang seni hanya satu kota yang memiliki ruang seni yang patent yang memiliki standar-standar galeri seni rupa sedangkan tiga daerah lainnya tidak jika jika seniman-seniman lokal ingin berpameran itu harus merancang sebuah tempat untuk dijadikan ruang pamer itu adalah temuan saya jadi seperti yang terjadi di Magetan harus ada seniman dari luar kota yang datang ke Magetan lalu membuat pameran dengan cara membuat galeri terlebih dahulu seperti yang terjadi dengan Juk itu rumah warga dijadikan galeri ini itu adalah hanya satu kota kemudian semua komunitas atau kolektif yang terdapat di Magetan Nganjuk Ngawi dan Magetan itu semuanya terlibat dengan warga sekitar selanjutnya ada pelaku kolektif seni rupa Magetan Nganjuk 59% tanggap untuk melestarikan tradisi dan hanya 1% 1 di antara 4 yang tanggap dengan isu terkini dari perkembangan seni rupa global nah next ini adalah 59% eh 59% pelaku kolektif seni rupa itu tanggap melestarikan tradisi jadi hampir semuanya ya setengahnya itu selalu melestarikan tradisi kemudian 1 di antara 4 memiliki galeri dan tanggap dengan isu seni rupa terkini yang lainnya belum nah ini adalah kekurangan-kekurangan yang harusnya menjadikan refleksi untuk kita bagaimana berbenah bagaimana menjembatani antara lokalitas yang ada dengan isu terkini itu belum banyak jadi ada satu yang sangat mencuat di negara di mancanegara atau dunia internasional tapi hal itu belum banyak terjadi khususnya di Madiun Nganjuk Ngawi dan Manggetan seperti itu demikian yang bisa saya sampaikan kemudian dari data-data yang saya himpun itu saya dapatkan dari kajian pustaka ini jadi ada 6 artikel kemudian yang lain adalah keterbacaan dari media-media populer yang ada di internet dan juga wawancara dengan narasumber pelaku pelaku seni rupa lokal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow terima kasih luar biasa Desi risetnya 4 wilayah tadi tidak hanya di Maggetan tapi juga ditambah Nganjuk tadi disebutkan oleh keduanya Sakta dan Desi bahwa wilayah tersebut adalah wilayah pinggiran meskipun pinggiran tetapi paling dekat dengan Jawa Tengah dimana pusat itu berada di Jawa Tengah seperti kita ketahui ada Jogja dan Surakarta nah mungkin nanti teman-teman disini bisa bertanya juga bertanya kepada kedua narasumber kita disini tapi sebelumnya aku akan tanya dulu meskipun di pinggiran apakah ekosistem dari pusat Tengah Jogja dan Surakarta karena paling dekat sendiri itu mempengaruhi ekosistem seni rupa disana mempengaruhi ekosistem seni rupa yang ada di wilayah pinggiran ini yaitu Padiongawi dan Magetan nah karena kita tadi juga disebutkan beberapa karyanya banyak pelukis-pelukis yang realis yaitu apakah juga bentuk dari pengaruh karena dekat dengan perbatasan dengan pusat nah apakah juga di dalam sirkulasinya juga mendapatkan pengaruh seperti karya-karya terjual dan lain-lain kayak gitu juga terpengaruh tidak terhadap kedekatan wilayah pinggiran dengan pusat ini silahkan jadi emang benar sih kalau misalnya lokasi dan lokasi kita itu untuk merambah pasar di lokasi mainstream di lokasi atau di wilayah seni rupa mainstream itu pasar sudah pasti tergenerasi dan apa ya dan selalu ada orang atau pembeli karya tapi untuk membawa karya-karya di sini kemudian dibawa di luar kota itu membutuhkan kos yang sangat besar jadi itulah kenapa kadang mungkin bisa tapi hanya karyanya sayang sekali kita jarang impannya ikut mereka hanya datang sebagai perupa atau bagian seni rupa tapi tidak di dibuka kesempatan mereka untuk berbicara dan memberikan keluh kesah di wilayah rupa mainstream itu jadi tadi saya beberapa berbincang dengan pelaku atau anggota Hisma bahwa adanya lulusan-lulusan seni dari kota-kota besar yang datang lagi ke Indonesia itu cukup membuka jaringan harusnya seperti itu nah yang saya amati adalah seniman-seniman yang datang ke luar kota seperti Surabaya Solo atau Jogja itu mereka hanya datang tapi tidak diberikan ruang untuk berbicara seperti ini seperti saya seperti Sabta harusnya aku tersebut itu diberikan ruang atau diberikan diskusi khusus bagaimana disana itu di mereka gitu seniman itu harusnya tidak sebagai sub objek objek karyanya tapi kita perlu menggaling sebenarnya seniman ini ada di pameran art moment seperti itu tapi lukisan-lukisan abstrak itu masih ada sampai sekarang tapi skala lebih besar nah hal ini itu kenapa harusnya ada orang yang lebih banyak orang seperti saya lebih banyak karena kalau saya sendirian melihat semuanya itu agak susah ya karena nanti jatuhnya juga subjektif jadi harus ada mungkin saya Sabta mungkin next ke depannya itu ada generasi-generasi baru yang bisa meneliti tentang yang lebih banyak meneliti tentang perkembangan seni rupa khususnya di daerah dan juga wilayah mainstream harusnya seperti itu jadi wilayah itu atau lokasi wilayah itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu memberikan dampak yang besar yang penting adalah memberikan ruang kepada seniman itu untuk berbicara berpendapat kenapa mereka masih berkarya seperti itu kenapa mereka memelihara tradisi sedemikian rupa jadi kita tidak perlu mengejar yang ada di apa ya kita tidak perlu mengejar perkembangan seni rupa global karakter diri sendiri untuk seniman-seniman yang ada di daerah atau pinggiran seperti itu ya jadi sebenarnya untuk generasi muda itu kan juga banyak mereka yang berkuliah seni di kota-kota besar kayak di Surabaya di Jogja dan lain kayak Santa, Saliha, Desi tapi mungkin kurang diketahui mungkin ya oleh generasi yang lebih dahulu sehingga tidak tidak diberikan tempat artinya jadi mungkin dengan mengetahui bahwa banyak sekali generasi dari kota Madiun sekitarnya kota pinggiran yang mereka keluar ke wilayah mainstream gitu mungkin membawa pengetahuan baru atau membawa sesuatu yang baru yang bisa menjadikan sebuah pengetahuan baru juga nantinya dibawa ke wilayahnya ini gitu itu bisa menjadi sebuah perubahan mungkin atau menjadi nah di Binal Jatim sendiri kami juga melakukan ini upaya melakukan pemetaan sehingga kami melihat siapa-siapa saja dari wilayah-wilayah ini yang mungkin bisa melihat hal-hal yang lain tidak hanya hal-hal yang konvensional tetapi hal-hal yang mungkin kontemporer dan sebagainya hal-hal yang non-mainstream nah maka kami membuat Dewa Surah Kurator itu sehingga lebih mudah dan Dewa Surah Kurator ini adalah mereka yang ibaratnya warlock setempat yang mungkin lebih mengetahui perkembangan di wilayahnya seperti saat ini di wilayah Magetan Madiundatan atau undangan disini mungkin Bapak-Bapak sekalian nanti bisa undang lagi mereka berdua ada Salihah juga yang baru lulus dari UNESA mungkin juga generasi-generasi muda ini mungkin bisa dikolaborasikan untuk menjadikan sebuah wacana lain mungkin yang lebih inovatif gitu seperti itu mungkin ada pertanyaan lagi dari saya sebalik-balik Bapak-Ibu mau tanya dulu silahkan silahkan Pak dari dengan nama dan dari mana teman-teman yang lain termasuk saya mewakili Dendri yang diberima buat istilah, yaitu Pak Wajir tentang pendalangan biol dan saya dekat dengan biol sekali. Saya dipercayakan sama kepanitian ini Mbak Mika, saya untuk mewakili. Saya akan terima kasih sekali kepada ya Mbak-mbak ini atau anda-anda ini yang sempat datang ke Madun kutanya yang ini. Dan ini bukan suatu simpusium. Itu memang saya jarak mendengar dari seniman-seniman Mika Simancung sendiri. Ada acara simpusium dan sebagainya. Ini memang salah satu diantaranya cukup membagakan saya meskipun saya sudah hampir usia 70. Namun apa yang saya dengar langsung kepada anda-anda ini sekalian, ya Mbak-mbak ini ini cukup berpotensi dan saya sangat berharga. Meskipun saat ini mungkin saya belum bisa tampil seperti kalian-kali ini. Saya sangat perspektif lagi karena anda-anda ini apalagi anak Madun yang muncul seperti saya itu. Ya dari tahun 50-an ya saya sejak kecil memang senang gitu. Meskipun saya dapat melihat pesatangan tadi, jadi langkah belakang saya setelah tahun 80 saya kerja di NRI sebagai jurnalis sampai 30 tahun. Jadi saya senang dengan adilnya Penal dan Penal ini akan memberikan peransangan kepada teman-temannya. Tapi saya juga menyampaikan agak sedikit rasa yang agak kecewa sedikit. Kenapa dengan medan rejepusium ini ada beberapa yang menerima dengan alasan apapun kok tidak mendengarkan sampai selesai. Ini yang saya agak merasa kurang enak. Nah, padahal hari ini tidak semudah apa yang dikatakan oleh Pak Yung Murun. Tidak semudah. Makanya generasi muda ini tolong dengan hal ini bisa dikembangkan dengan baik. Saya sangat terima kasih. Tentunya lalu dari seriman Madun saya kira memang ada pasang sebutnya. Jadi saya mulai ke Madun lagi tahun 80 sampai sekarang ini memang ada dinamika naik dulu. Ya tergantung dari penggeraknya Madun. Kalau penggeraknya itu jalan di sebarang, ya kan ya harus menunggung lagi. Ya ini tapi dengan adanya dengan dan lain sebagainya ini Alhamdulillah ada. Tahun tadi disebutkan tahun 2019 ya. Ya salah satunya saya berbahagia, ada teman-teman yang lain. Namun penggerakannya tidak se-furga ini. Ya ini akan membantu generasi yang lain. Saya rekan kepada generasi milenia supaya tidak mau maju. Senior saya itu mesepuh. Maksudnya Mbak Haji, Rabu 80, itu sedikit produktif dan lain sebagainya. Penghargaan itu kan tidak main-main yang punya. Saya kira ini merupakan suatu penghargaan sejak saya kecil di Madun sampai sekarang itu kok belum ada yang sepertinya gini. Maksudnya bukan dari kutang diut atau apa, itu kan yang benar-benar ya belum sesuai dengan profesi. Saya kira ini pengalaman saya selama di Madun, meskipun saya sebagai jurnalis di RNI, saya tetap mengikuti setara ini. Dan sampai sekarang juga kalau ada tipen-tipen ini tetap saya berbahagia. Namun ada beberapa hal yang disampaikan sama dihitung ini Pak Cepat. Pak Cepat, Pak Cepat, Pak Cepat, Pak Cepat, Pak Cepat, Pak Cepat, Pak Cepat. Eh, Dewan Surah Madun dan sebagainya. Ini mohon tolong. Dia hampiri, ya. Pelukis-pelukis diajak bicara, mengoreksi, apa yang berulang dan lain-lainnya. Ini saya ingin nampaikan itu saja. Namun apa yang telah disampaikan Dewan Surah dari Mas Sabda ini ya. Ini sudah bagus, ada titik-titik awal dari Madun kembang ditanya. Jadi saya tahun 60-an itu saya diajak kalau tidak salah itu di jahat Soalsi. Dek-dek, itu ada seorang kukis. Itu juga terkenal, termasuk gujaya dan lain-lain. Saya memang sedikit banyak mengenal itu. Jadi setiap saya di jahat manapun, sejak saya kuliah tahun 73, pasti saya mampir ke jahat yang lain. Mesti nomor kukisah dan sebagainya, sampai ke papani dan sebagainya. Itu ada betul-betul itu. Namun apa yang disampaikan tidak akan dikenal. Kalau di daerah mana, pas ada kegiatan dari daerah yang lain ini tidak diberi kesempatan. Itu memang, ya mungkin adanya sebuah ikut dan sebagainya. Itu bukan peranya. Ini memang benar-benar perlu untuk dikaji lebih lahir. Jadi dalam hal ini, mohon maaf, sebelumnya mungkin saya kebicaraannya berlebih-lebih. Atau menghubungi tanda-tanda sekalian. Namun saya sangat bangga bahwa generasi miliknya itu benar-benar memperhatikan orang-orang sepuh gitu. Jadi dulu kan ada yang menonok-jokok itu. Soalnya tidak menonok ini, kebuk itu cukup muda. Ya ini benar-benar. Benar-benar ini. Gak ngomong kosong ini. Kalau saya habis itu yang tinggal. Ini tahun. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi saya sudah, pengalaman saya sudah pernah mengawarkan dengan Pak, ya ngomong-ngomong sama Pak Sujo S. Sujo Yono, Pak Juliak Solo, Pak Afali. Jadi saya bisa tidur, saya tentu di juga. Dan beberapa seniman yang lain. Tentang pengisian saya di kecilan. Ya ada di Australia, Amerika, Belanda. Saya berdua batik. Dan di Jepang itu ada dua. Ya di Australia yang banyak di akusi. Oke, saya kira itu kurang lebih enak. Saya mengatakan ini. Buang berarti. Saya berhormati. Saya berhormati sekali. Berhormati ke teman. Akhirnya itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harjito atas komentarnya Mungkin Sabta mau memberikan tanggapan Ini mungkin ada kisah yang sedikit Pembahasannya terpukul Dalam arti ketika sempat Main ke beberapa rumah seniman Yang terpukul Mungkin saya sedikit cerita Ketika berbicara tentang Perkembangan Apalagi perkembangan Mungkin juga sedikit menanggapi Pembicaraan dari Mbak Desi juga Bahasanya ketika berbicara tentang Mungkin lo bisa Tentu orang lain Ini sudah 100 tahun yang lalu Dan lain sebagainya Tapi sempat saya itu Mencoba untuk mengkritik beliau-beliau Bahasanya Pak ini kira-kira Masih berukis seperti ini Kenapa Pak? Terus beliau menjawab Ya memang Saya berukis autodidak mas Jadi saya Seperti itu sudah senang Tapi ketika berpameran Sebenarnya apa sih yang Yang diinginkan beliau-beliau Atau diinginkan penjalanan saya Beliau menjawab Ya yang pertama saya Misalnya ini mas berukis Kedua bagi saya disini juga Berukis itu ada suatu kesenangan tersendiri Tapi tidak mungkin Kami atau saya pribadi itu juga Merasakan lapar Dalam hati Kami juga butuh Kekisan-kekisan kami terjual Secara lelek Saya sedikit Mungkin menyinggung hati beliau Kalau misalnya disini Kira-kira Siapa Pak yang mau Lukisan jenengan saya Atau bahkan di luar kota Siapa yang mau lukisan jenengan Belum Sebetulnya gini mas Beliau pada akhirnya Mengutarakan Dalam seperti ini Mas Apakah sebetulnya Jendangan sadar Ketika berbicara seni Apakah Jendangan ini sebetulnya Sudah Tidak lagi melihat seni dari nol Tapi bagaimana seni dilihat dari sekarang Di depan mata Anda Dan terlihat oleh mata Anda sendiri Di depan Anda Tapi Sampian Apakah melupakan juga Bagaimana proses kami Pelukis otomatik Atau bahkan pelukis Yang terpikirkan Pelukis yang Kesusah untuk mencari informasi Bahkan untuk Untuk makan saja Tidak bisa Bagaimana untuk Kita menghidupi Seni dari Kesehatan kita Itu bagaimana Bahkan sampai titik ini pun Bahkan sampai titik Dimana kita bisa Mendapatkan suatu teknik Pelukis disini Itu kami sudah Berdarah-darah Itu sebenarnya Suatu hal yang sangat Membuat Saya terpukul disitu Lalu ada juga ketika saya Sempat sharing itu Jadi Ini kenapa Ketika saya sharing Di beberapa Katakanlah bisa dibilang Tokoh disini Kenapa ketika Seni rupa-seni rupa di Apa kegiatan Atau ada Dibuat dengan Dialektika seni disini Itu sangat Sangat Kurang 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 oke Ya memang Disini Kalau saya kan Sudah tua mas Ya menurut Bagaimana yang muda-muda Ini tetap menggerakkan Lagian saya sudah Sudah Memberikan Kasarannya Seperti tanggung jawab Ke mereka Jadi kalau misal Ternyata dijalankan Sudah-sudah Kalau tidak Sudah Sudah Masalah Jadi Pasannya Pasannya adalah Lebar-lebaran Tanggung jawab Seperti itu Lalu ada juga Yang menjawab Pasannya Korang mas Aku isi pamerannya Alhamdulillah Lagian Pameran aku Sepuluh Yang urusin saya Siapa Korang lebih Seperti itu Mungkin Sedikit-sedikit Ceritanya Seperti itu Mungkin Desi mau Menanggapi Jadi Urusan Dari Seniman Maestro Ya Madiun Itu Sebenarnya Udah Mereka Peronnya Sampai Disitu Jadi Produksi Karya Kemudian Itu Sebenarnya Adalah Tugas mereka Disitu Dan Bagaimana Mengrading Madiun Bagaimana Di Madiun Masih Ada Karya Seperti 100 tahun Yang lalu Kalau Galeri Rasional Nah Kalau Misalnya Jadi Emang Seniman Muda Atau Apa Peneliti Seni Muda Itu Yang berkewajiban Untuk Merevitalisasi Dan Membuat Seniman Seniman Yang Sudah Ada Di Madiun Dari 28 tahun Yang lalu Itu Terdengar Sampai Dunia Global Seperti Itu Itu adalah Kewajiban Seperti Sabta Dan Saya Tapi Sayangnya Yang dari Madiun Yang ambil Seni rupa Itu Sangat Sedikit Sekali Saya Antan 2011 SMA2 Madiun Itu Satu Sekolahan Itu Hanya saya Yang ambil Seni rupa Burni Yang lain Ambil ITB Dan Kemudian Tidak pernah Kembali Di Madiun Karena Mereka Mungkin Kerjanya Di New York Di Singapura Dan lain Sebagainya Nah Seniman-seniman Atau Kutusan Seni rupa Akademisi Akhirnya Kita Di Tahun 2021 Itu Baru Ada Saliha Yang cukup Kompeten Saliha Sabta Dan Saya Yang cukup Kompeten Dan Memiliki Nama Di Milayah Memstrim Tapi Kurang Kalau Misalnya Hanya Saya Mungkin Kedepannya Bapak Bapak Kalau Bisa Kalau Bisa Bisa Kalau Bisa Kalau Kalau Ada Penangkat Gak Mau Seni Rupa Itu Juga Salah Satu Langkah Yang Konkret Untuk Meravitalisasi Masa Depan Seni Rupa Sebenarnya Kalau Masalah Apalagi Pemasaran Kita Belum Ada Pemasaran Karya-karya Seni Raka Tapi Juga Apa Ya Pemberian Nama Yang Terus Kontinu Di Siklus Wilayah Seni Rupa Menstru Yang Harus Dijaga Tapi Di Tahun 2021 Saya Juga Baru Pentas Jadi Penulis Dan Reset Atau Periset Seni Rupa Salita Salita Sabta Yang Lain Belum Kedengaran Kita Tidak Ada Sepuluh Harusnya Kalau Misalnya Kita Sudah Sudah Dipastikan Apa Seni Rupa Di Madiun Sudah Bisa Terat Realisasi Dengan Baik Tapi Kalau Misalnya Nunggu Sampai 20 Ya Akan Lama Jadi Sekarang Lalu Kita Berdirak Bagaimana Membuat Laca Hal Mungkin Ada Beberapa Mungkin Terus Digahungkan Aktifitas 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 Seperti Ini Seperti Itu Dan Di Madiun Belum Ada Galeri Yang Bisa Dibat Sampai Sekarang Nah Itu Salah Satu Yang Missing Link Atau Jaringan Yang Hilang Itu Adalah Tempat Bagi Seni Mat Untuk Menyorakkan Kemauan Dia Atau Kemauan Dia Dalam Berkarya Mengapakah Mereka Itu Seperti Ini Mengapa Karya Mereka Seperti Ini Apa Yang Mereka Sampaikan Itu Belum Ada Dan Kena Perbacaan Media Itu Sangat Sedikit Itu Yang Belum Ada Di Man Jadi Kalau Ada Kolektor Tahu Siklus Itu Kapitalisasi Akan Jalan Tapi Artinya Itu Mengerti Waktu Dan Salah Satu Kegiatan Yang Dilaksana Pada Pada Jatih Adalah Percepatan Budaya Jadi Bagaimana Program Disebar Di Keregaan Itu Salah Satu Langkah Yang Cukup Baik Meravitalisasi Warisan Budaya Yang Ada Di Mandi Tapi Kita Membutuhkan Lebih Banyak Orang Untuk Mengkaji Seni Rupa Bukan Untuk Memproduksi Seni Rupa Kalaupun Misalnya Memproduksi Seni Rupa Kita Akan Meneliti Seniman Itu Usung Apa Atau Nilai Tradisi Yang Seni Itu Usung Apa Dalam Kondisi Oke Mungkin Sebenarnya Ada Satu Lagi Dewiki Nugro Mukti Kan Domisi Di sini Ya Direktur Utama Bilal Jatin Dewiki Nugro Mukti Juga Istrinya Berdomisi Di sini Saat Ini Tidak Bisa Hadir Karena Sedang Mengunjungi Program Di Pacitan Salah Program Bilal Jatin Juga Jadi Kami Kami Yang Mewakili Dari Dewiki Mungkin Juga Nanti Gerakan Yang Menemulai Seperti Dewiki Wening Saliha Sata Dan Dari Mungkin Bisa Untuk Merevitalisasi Lagi Wilayah Wilayah Pinggiran Ini Agar Lebih Wacananya Lebih Kembang Dan Menjadi Isu Global Mungkin Aku Perlu Ketahui Dari Pendapat Saliha Sebagai Warga Madiun Yang Mencari Ilmu Ke Kota Provinsi Jawa Timur Dan Kembali Lagi Berdedikasikan Dirinya Di Madiun Bagaimana Apakah Saliha Cukup Mendapatkan Tempat Atau Diam Saja Atau Bagaimana Atau Membuat Gerakan Sendiri Tidak Tidak Mendapatkan Tempat Justru Itu Silahkan Sariha Halo Jadi Perkenalkan Nama Aku Saya Ramadhanita Aku Ngahir Di Madiun Aku Mulai Di Madiun Itu SMP Sampai SMA Untuk Sebetulnya Aku Meliling Jawa Tidak Jadi Aku Lulus Kurya Dari Sumagaya Untuk Di Madiun Sebenarnya Aku Sudah Mulai Membangun Hubungan Dengan Teman-teman Perupa Madiun Sejak Kalau Semester Dua Aku Sudah Mulai Mendatangi Teman-teman Soap Pameran Atau Mengikuti Beberapa Kegiatannya Mungkin Kalau Masih Ingat Kegiatan Pak Lulus Lulano Saya Ikut Terus Tidak Hadir Di Pameran Beberapa Pameran Di Indigo Jadi Saya Merasakan Ini Ada Yang Berbeda Saat Berkesenian Di Madiun Atau Saat Berkesenian Di Surah Zaya Jadi Memang Sebelumnya Untuk Di Madiun Itu Saya Berkesenian Selama Ini Selama Masa-masa Sekolah Jadi SMP SMA Untuk Pameran Tapi Untuk Pas Pas Kuliah Itu Saya Lebih banyak Berkameranya Di Surabaya Nah Jadi Memang Di program Saya Ini Di tahun Ini Saya Membuat Dua Program Sebenarnya Yang Jati Tapi Menggunakan River Yang Beda Kalau Untuk Yang Di Surabaya Program Saya Memang Saya Membicarakan Sebuah Apa Ya Konsep Secara Yang Meluas Namun Untuk Module Saya Mereka Ada Urgensi Untuk Keterbacaannya Soal Module Itu Sendiri Dan Saya Mereka Baru Module Ini Untuk Perupa-perupanya Saya Kira Sudah Mulai Cukup Masih Untuk Bunyi Lembarkas Sebuah Kamera Atau Memproduksi Karya Sini Namun Untuk Keterbacaannya Serta Keterhubungannya Dengan Terutama Ini Warga Sekitar Untuk Penontonnya Penontonnya Jadi Di Awal Tahun Ini Saya Sempat Bertanya Kepada Direktur Indonesia Fisal Arkai K.A. Dwi Jogja Yang Memang Bergerak Di Tindang Dokumentasi K.A. Resmi Itu Dokumen Tentang Kesenian Di Madiun Nah Saat Saya Bertanya Itu Ternyata Disana Banyak Ada Sekitar Tiga Tiga Asik Dan Itu Asiknya Adalah Komik Buatan Acik Acik Rasetio Kalau Yang Membicarakan Tentang Hari Madiun Serta Kegiatannya Tapi Untuk Para Ada Pameran Atau Mungkin Ada Ada Bersar Itu Saya Tidak Menempatnya Maka Dari Itu Saya Rasa Dokumentasi Menjadi Sebuah PM Di Madiun Maka Dari Itu Saya Juga Bersama Teman Ini Sudah Membuat Semacam Dokumentasi Peti-peti Di Madiun Yang Namanya Madiun Kamila Statis Itu Sebenarnya Dijaknya Mendik Mendokumentasikan Kegiatan Kegiatan Madiun Namun Kami Karena Masih Sangat Kekurangan Orang Jadi Nanti Itu Baru Beberapa Kegiatan Saja Nah Kemudian Untuk Problem Saya Jadi Kenapa Saya Memilih Bandeng Ketaton Itu Karena Sebelumnya Saya Ditinggal Di Madiun Dan Sangat Sering Melewati Bandeng Ketaton Itu Tapi Ternyata Saya Tidak Tahu Apakah Dengan Madiun Kalau Saya Merasakan Itu Ternyata Madiun Itu Yang Ketau Itu Hanya Sangat Sedikit Bekali Maka Dari Itu Saya Bikir Bahwa Apakah Hal Itu Terjadi Di Diri Saya Atau Mungkin Terjadi Di Kebanyakan Generasi Generasi Lebih Mudah Soal Tidak Menenal Topat Nafuri Jadi Bandeng Ketaton Awalnya Saya Sebagai Patung Banteng Selatuh Pastai Saya Tira Waktu Kekil Tapi Saya Akhir Waktu Di Surabaya Melihat Buku Indonesia Women Artis Itu Ternyata Adalah Karya Karya Salah Satu Perempuan Pertama Di Indonesia Di Jawa Apulah Nah Jadi Saya Itu Kayak Sering Sekali Melihat Tempat Itu Tapi Baru Mengenali Hari Ini Bahwa Itu Ternyata Adalah Salah Satu Katung Yang Sangat Berharga Dan Kemudian Saat Terjun Disini Saya Menjadi Bingung Kira-kira Akan Tepat Mana Untuk Membahas Majin Ini Karena Kalau Dalam Segi Kebudayaannya Saya Juga Masih Apa Ya Masih Perum Mencari Karena Saya Juga Tinggal Di Tempat Yang Ruta Tidak Kota Bisa Tidak Desa Jadi Ditekan Tengah Gitu Ditekan Di 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 Amal Itu Kan Dari Bisa Akhirnya Saya Bisa Melihat Dalam Sisi Yang Sisi Saya Saya Dengan Dari Visual Ya Itu Saya Melihatnya Dari Sekitapun Nah Majin Itu Saya Lihat Ada Semacam Ini Permasalahan Terkait Terangkait Patung Di Di Ini Kalau Teman Tahu Itu Patung Di Yang Suruh Itu Saya Patung Yang Harus Kita Ketisi Bahwa Kenapa Patung Melial Itu Dibuat Dan Harus Kita Ultimadium Jadi Saya Berangkat Dari Itu Kemudian Saya Membuat Program Untuk Mengajak Teman-teman Menggambar Bersama Karena Saya Rasa Menggambar Itu Hali Yang Paling Cepat Dan Paling Mudah Dan Saat Setelah Menggambar Aku Bertanya Kepada Mereka Madiun Itu Menurutku Seperti Apa Nah Tapi Ternyata Memang Tadi Azar Tadi Itu Banyak Yang Kayak Ada Banyak Yang Belum Begitu Tahu Mungkin Yang Tahu Bisa 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 Dilihat Mereka Kayak Oh Ya Akhir Itu Kota Pendekar Kemudian Kota Ketel Jadi Memang Yang Diketahui Itu Memang Persoalan Branding Branding Politik Nah Jadi Saya Malah Berarah Bahwa Teman-teman Atau Mungkin Orang Suka Bisa Lebih Memancing Mengkali Mungkin Mudah Mudah Untuk Apa Ya Bisa Membuat Suatu Yang Lebih Gila 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 Mungkin Yang Saling Membantu Untuk Saling Membaca Dan Membaca Yang Begitu Oke Pembacaannya Terhadap Berupa Di Madiun Dan Sekitarnya Pengerahan Terakhir Komentar Terakhir Dilanjutkan Dengan Desi Untuk Yang Terakhir Oke Mungkin Saya Pikir Untuk Yang Terakhir Ini Saya Harap Madiun Bisa Lebih Serawung Lebih Berkompromi Dengan Sesama Senimannya Lebih Berkompromi Dengan Multidisibane Atau Yang Sekiranya Tidak Ada Senir Pak Dan Dan Saya Pikir Semoga Juga Dinamika Senir Pak Madiun Terus Naik Tidak Ada Turun Cukup Itu Pak Saya dan merevitalisasi generasi selanjutnya ya semoga ke depannya bisa saling bersinergi berkolaborasi dan juga ikut turut apa ya terus bersupport dalam kesenian tidak hanya di Madiur tapi di seluruh Jawa Timur mungkin kita terus berkomplikasi dan kerjasama ini terus oke dan untuk informasi bahwa simposium kesembilan ini adalah simposium terakhir yang diselenggarakan oleh Binel Jatim, kami telah menyelenggarakan sembilan simposium dan penyelenggaraan Binel Jatim telah berlangsung selama satu bulan dari 19 November sampai 19 Desember besok kami akan melakukan penutupan di Magetan pada tanggal 19 Desember saya mewakili teman-teman Binel Jatim mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh warga seluruh seniman yang dari Jawa Timur telah sama-sama meramaikan Binel Jatim kesembilan semoga kita bisa tidak berhenti disini terus mengembangkan kesenian dan bisa berjumpa lagi di Binel Jatim kesembilan dan untuk acara ini simposium ini diputar bisa dilihat ulang di Youtube Binel Jatim mungkin nanti linknya bisa disebarkan oleh Sata kepada teman-teman seniman Madioda sekitarnya mungkin yang tidak bisa hadir saat ini bisa melihat kembali bagaimana perbincangan kita pada sore hari ini mungkin itu saja saya Siska mohon maaf apabila ada yang salah terima kasih sampai jumpa selamat sore terima kasih